Selamat jumpa, kawan-kawan semua Bila ikan, ikan, dan donah Bersama sangat terasai putih Asuhan kakaknya wasyari Kisah putih satu dan bucaci Amerah teman juri yang lebih Pasukan sebabkan kepadamu Pakai kawan sediamu selalu Selamat jumpa, kawan-kawan semua Inilah ikan, ikan, dan donah Bersama sangat terasai putih Asuhan kakaknya wasyari Kisah putih satu dan bucaci Pangeran pengai suri yang ganti Persembahkan kepadamu Sebagai kawan sediamu selalu Inilah tempatku Kisah putih satu dan bucaci Kisah putih satu dan bucaci Jadi aku karena halilintah Akhirnya sang putri Hidup senang bahagia Dengan panggilan Dengan panggilan bayi Kisah putih satu dan bucaci Kisah putih satu dan bucaci Kisah putih satu dan bucaci Akutasi dengan binatang hutan, hidup aman damai sentosa. Permesuri yang detik, sihirnya yang kecil, musnah jadi abu karena halilintah. Akhirnya sang putri, hidup senang bahagia, dengan pangeran yang baik. Terima kasih telah menonton! Konon, di sebuah negeri yang subuh dan makmur, hiduplah seorang putri raja bersama ibu tirinya. Permesuri yang bengis dan kejam. Setiap hari, sejak matahari terbit di timur, sampai terbenam di ukuk barat, sang putri harus bekerja, membersihkan lantai dan halaman istana. Putri itu sangat cantik dan baik hati. Kulitnya putih bersih, bagaikan salju. Oleh sebab itu, ia dipanggil Putri Salju. Kecantikan dan kebaikan hatinya sangat terkenal di seluruh negeri. Sehingga semua orang, bahkan seluruh isi rimba pun sangat sayang padanya. Permesuri sangat iri hatinya, karena kecantikan Putri Salju melebihi kecantikan Permesuri. Oleh karena itu, Permesuri sangat benci pada Putri Salju. Pada suatu ketika, Putri Salju sedang membersihkan halaman istana. Takipun, aku sudah jatuh. Setiap hari, aku harus bekerja berat. Dari pagi sampai malam hari. Tadi ditimpul, aku boleh istirahat. Ibu, ibu, telah aku. Ibu, 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 ibu. Oh ibu, ibu yang ku cinta Tambahkanlah anakmu Pada jantah ku berlindung Ibu, sudah tiada Ibu, ibu yang ku cinta Bawah serta anakku Agar aku bahagia Di sampingmu sentosa Bidadari cantikan bersamaku Terbang melayang dan menari-nari Dialakan berita hidup Jiwa dan rangkapku Agar mimpiku sedih Kenyataan abadi Ibu yang ku cinta Ku bersyukur padamu Terbang melayang dan menari-nari Hai Putri Saju Janganlah kabar sedih Kini ku datang Mari kita pergi Ke istanaku Ke istanaku Kau akan jadi Jauh ku seberang sana Kau akan jadi Kau main suri Cantik serta bidang sana Saju Saju Naik kau Oh pangeran Pergilah pangeran Ibu tiriku Sangat kejam Nanti dibunuhnya pangeran Pergi pangeran Lari Baik Aku akan pergi Tapi Aku pasti kembali untuk menjemputmu Saju Saju Mari kau Apa maksud pangeran kemari Bukankah untuk bersembah padaku Untuk menyampaikan kabar berita Bahwa Akulah putri tercantik di dunia ini Ampun Ku mohon Ampun Terimalah Sembah Sujudku Hamba Tak 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 Pangeran Ku Berkata Putri Cantik Di Dunia Tidak Tak Tidak Lagi Dan Picy Hanyalah He Handma Ini Putri Putri Satu 50 Bentuk them Nyah kau dari sini Atau kutubkan ku akan jatuh padamu Nyah kau dari istana Pergi, pergi, pergi Cermin ku, cermin ku sepuluh ditambah Katakan dengan sesungguhnya Siapakah putri tercantik di dunia ini? Selamat malam Pormai Suri Pormai Suri adalah putri yang sangat cantik Jelita Bagaimana permata dunia yang tiada para Kesati yang tercantik Di antara yang cantik adalah putri saju Putri saju Kalau begitu Dia harus mati dengan kekuatan gaiku Akan ku cari dia Ku sihir dia sepuluh mati Maka Akulah putri tercantik di dunia ini Akulah putri tercantik di dunia ini Permai Suri yang mengis itu Mengusir putri saju dari istana Dan akan membunuhnya Putri saju lari ketakutan Ia mencari perlindungan Sesampainya di hutan Putri saju jatuh terkulai Di tengah-tengah binatang-binatang hutan Yang sedang bersukaria Karena hujan baru saja rada Sampai ini sudah sedang menilami Alam raya Sudah bikin terang Menginari rindukan Angkatkan mimpi Sepuluh-sepul Turun jantri Begemirah Terang di merenang Kunti terungu Masih ini Pujan kini Sudah kerja Menirangi Alam raya Sudah bikin terang Sampai jumpa Menirangi Menirangi Hutan Tantai Kunti Tutu Tutu Jantri Bermindu Selamat menisah Putri Kuhu Mari Sampai jumpa Amin Sampai jumpa Mari Sampai jumpa Bersemira Bukawan Semua Hih, ada hantu takut Siapakah manusia atau hantu Jangan dekat-dekat kawan Mungkin dia hantu yang suka mengganggu kita Hei, siapa kamu? Katakan terus terang dan jangan bohong Kawan-kawan, aku tidak pernah bohong Aku putri saju Putri saju? Putri saju yang baik hati itu Yang tinggal dengan permaisuri yang cejam dan dengkan Nah, akulah yang kalian maksudkan Aku diusir dari istana Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Di tengah hutan yang lebat ini? Nah, di tengah hutan yang lebat ini Tentu, tentu saja boleh Kami senang berteman dengan putri Hooray, hooray Kini kita punya teman baru Mari kita bergemira menyambutkan putri Tentu, tentu saja boleh Dan kita celebrated Bernyanyi kita, bernyanyi gembira Bernyanyi gembira, bersuka ria Terima kasih ku padamu semua Seluruh istimewa yang kaya raya Dan sentosa Semoga putih baikmu ini Mendapat timbalan sungguh berarti Marilah kita layakkan bersama La 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 Aduh, perutku sakit Aku lapar Lapar? Tunggu Kucarikan pisang untukmu Aku pun bisa Tunggu Sekarang aku ingat Bukankah di tengah hutan ini Tinggal orang-orang kedir? Ya, mereka adalah penggali-penggali Mereka orang-orang yang baik hati Di sana banyak makanan Kalau begitu Mari kita pergi bersama Agar tidak sesat di jalan Hutan yang lepas Ketakaya raya Mari kita tempuh bersama Mencari masa untuk kita semua Kalalalalalala Terumahnya kurdi yang nutu-lutu Baik hatimu dibahas Ayo kawan kita pergi ke sana Melalui hutan yang lebat Lembah dan bukit sungai Gelah dah yang amat jering Kukutri mandi Teman-temanku marilah semua Tempat kawan sempat menijit Lihat-lihat itu rumah kucasi Sudah ada di depan kita Pusan yang lebat setang kaya raya Mari kita sempur bersama Mencari makan untuk kita semua Tra-la-la-la-la-la-la Ke rumahnya perdre yang lucu-lucu Baik hatimu dibahat Ayo kawan kita pergi ke sana Melalui butan yang lebat Lembah dan kukit sungai Telaga yang amat jernih Untuk putri mandi Teman-temanku, marilah semua Cepat cawan, cepat sedikit Lihat-lihat itu rumah kutasi Sudah ada di depan kita Wah, rumahnya masih kosong Mereka belum pulang dari kerja Mari kita masuk saja Kursinya ada Satu, dua, tiga, tujuh Piringnya ada Satu, dua, tiga, tujuh Sendoknya tujuh Kelasnya satu, dua, tiga, tujuh Wah, serba tujuh semuanya Tempat tidurnya juga tujuh Lucu sekali Rupanya mereka tujuh Rupanya mereka tujuh saudara Kalau begitu Lebih baik aku istirahat saja dulu Tak baik kalau aku makan Mendahuli yang punya rumah Silahkan tidur putri TARU, dua, tiga, tujuh TARU, tiga, tujuh Surya kondok kemarin Malang datang menjelang Dibli aku tinggalku Diblikan pameranmu Yang kan datang ngobrolku Dibli aku tinggalku Dibli aku tinggalku Dibli aku tinggalku Surya kondok kemarin Malang datang menjelang Dibli aku tinggalku 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 Setelah putri tidur, maka binatang-binatang pun kembali ke hutan untuk mencari sang pangeran. Sementara itu, orang-orang kerdil sudah siap untuk pulang. Mereka berbaris dengan gembira. Mereka berbaris dengan gembira. Mereka berbaris dengan gembira. Mereka berbaris dengan gembira. Sampai jumpa di video selanjutnya Diam, penakut Ini pasti perbuatan manusia jahat Ayo kita sama-sama cari Lihat, itu dia di tempat tidur Oi, cantik sekali Awas, dia perih Jangan dekat-dekat Oh orang-orang kerdil Maaf, aku masuk rumahmu tanpa izin Akulah Putri Salju Putri Salju? Dia anak tukang sihir Nanti tau di sihirnya Apakah Putri juga tukang sihir? Konon, Putri Salju adalah putri yang tercantik di dunia Putri Prama lagi baik hati Kasihanilah aku kawan Aku diusir dari istana Jangan putri merayu kami Jangan putri merayu kami Tujuh bersaudara orang kerdil Ingin hidup tenteram dalam hutan yang kaya raya ini Orang kerdil yang tertua Ampunilah, ampunilah hamba ini Hamba akan berusaha Mengabdi dengan setia Menyapu Memasak Mencuci Dan segala kerja hamba kerjakan Asal pondok hamba pintakan Boleh bukan? Kerdil yang tertua Mari teman-teman Kita makan bersama Dan berpesta ria Biarkanlah kakak ini Dia memang pemalah Jangan dihiraukan dia Mari kita berpesta ria Mari kita makan bersama-sama Lalalalalala Putri teman kita yang ber Makanlah teman Makanlah teman Makanlah Makanlah Tralalalalala Minum, minum Minum, minumlah Tralalalalala Mari kita makan bersama-sama Lalalalalala Teman-teman yang baik hati Lalalalalala Esok aku kan memasak untuk Lalalalalala Membasikan Tempat tidurmu Segala kerja ku kerjakan Perut sudah kenyang Hari sudah larut malam Mari teman-teman Kita tidur Eee Bungsu Jangan kau tidur Di tempat tidur itu Ketujuh tempat tidur itu Untuk putri Karena Tempat tidurnya Terlalu pendek Untuk putri Biarlah Ia tidur melintang Oleh karena itu Kau tidur di kolong meja Dan kau kerdil tertua Tidur di atasnya Nah teman-teman Selamat tidur Selamat tidur putri salju Terima kasih kerdil Terima kasih kerdil Dan selamat tidur semua Selamat tidur putri Diam kau Ah kakak ini Marah-marah melulu Keesokan Keesokan harinya Ketika orang-orang kerdil Tidur tidak pergi kerja Salah seorang di antara mereka Berkesan pada putri Agar Jangan ada orang Yang diizinkan Masuk rumah ini Sebab Ia punya Berasa tak baik Dan putri pun berjanji Setelah orang-orang Kedil itu pergi Maka Mulailah putri Bekerja Memasak Dan mencuci Pagi hari Jelah Bisa Bicom Menyanggutnya Suria Jini Serah Menerangi Alam Embung Pagi Renap Tidak Alam Pun ter Nyung Terbalik Yukawan Terbuah Bangun Kita Bangun Bangun Pagi Hari Selah Kita Bicom Gunung Menyang Menyang Yukawan Terbuah Bangun Kita Bangun 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Adalah wanita tercantik di dunia ini Akulah jantik-jantik Putri Selju Jatuh pinsan Tak sadarkan diri Orang-orang kedil pun datang terlambat Disangkanya Putri Selju sudah mati Mereka tak ingin berpisah dengan Putrian cintainya Oleh karena itu dibuatnya lah peti mati dari kaca yang indah sekali Sehingga setiap saat mereka dapat memandang wajahnya cantik Seakan-akan Putri Selju sedang tidurnya Ketika sang pangeran sampai di tempat itu Dengan diiringi semua binatang-binatang hutan Mereka bersedih dan mengelilingi peti matinya Adapun penesur yang kejam dan dengki itu Yang telah menjelma menjadi tukang sihir tadi Mati di sambar halilintar yang menggelegar Sehingga lenyap pula lah sihirnya Oh pangeran Tuhan datang terlambat Putri sudah tiada Bangunlah putri Oh sayangku Bangunlah putri Bangunlah putri Bahagian bahagian Kesamaku Mengapakah aku Dan dimanakah aku Terima kasih 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 Semoga Terima kasih 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 Terima kasih